Bawa anji, udah pakai sendal, ribu lagi di dalam Ini kan tidak boleh Betul Siapapun tidak boleh Abang tau nanti kok dibela Ya ini nih, udah tau salah Dibela Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh, ketemu lagi dengan Bang Pede Di sini, di channelnya Bekasi Pedia TV Kita ada di Lekolante UG Lagi mau ketemu sama Bang Alvon Pengacara Yuk, kita mau ketemu sama Abang kita ini Ini selamat siang Bang Ini dia Bang Alvon Kenapa Bang? Kita Bang Pede Dari Bekasi Pedia TV Siapapun Kakaku banget sih kan kawan lama kita Ini Bang Pede ketemu temen lama ini Temen lama kita ini Waktu kita jadi warnawan ya Bang Siapapun Aduh, jadi kulit tinta Amin Di kulit tinta, sekarang abang kita jadi Pembela Masalah hukum ya Iya Bang ya sekarang Betul Jadi pengacara Bang Betul Iya Bang Alvon masih nama masih sama Masih sama Alvon apa? Masih ketemu Susu satu kota Wiss, Alvon susu satu kota Kalau Dulu di koran-koran tuh Phone Kode namanya Ini kita kanat di programnya Ini Bang Program apa nih? Ini programnya Ngopi Warang Bang Pede Iya Ini channel Bekasi Pedia TV Sudah sejak kapan programnya? Gak lama Bang Udah setahun kita ini Mengudara Kalau inget dulu Bang Kita ya Kedua Jadi wartawan Buset deh Biasa liputan bareng Wih Iya 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 Time motor Time motor Ya seru-seruan kita Aduh Desya Beda ya Kak Oh Kalau inget mah dulu Ma wartawan Kalau gak salah itu ya Spesialis Susu pengacara Nulisnya ya Dulu ya Dulu tuh saya Di Des Politik Oh Politik dan Hukum Oh eh Jadi Setiap hari saya menulis Profil Satu halaman koran Bagus Makan di kita nih Tepat weh Udah jadi ini makanan Udah jadi Tempat apa nih Warung Leku Warung Leku Yang adanya dimana nih Bang Di City Dimana nih Bang Cibilong City Cibilong City Mall Mall yang terbesar Di Bekasi katanya ya Bukan Ini Bekasi Salah lu mau Bekasi mulu Cibilong Bogor Gitu jauh nih Lepas di Bogor Iya Dari Bekasi Bekasi kita ke Bogor Ketemu Soi pelamaan nih nih Sekarang jadi pengacara Balkon Sob Beda kalau tangannya pengacara Udah Udah Harus kata Iya Gila Apa Pegang-megang orang yang gak bener Oh iya Oh iya Gitu Makan Oke siap Iya Ini yang sedang abang kita Tahu kita mau dateng Makanya ini abang ini beranjak dari kulit tinta bang Betul Wartawan Bisa jadi pengacara Tidak itu dia Inspirasinya dari mana Bahkan wawancara waktu itu Liputannya waktu Pengacara semua dia Jadi tertarik gitu bang Betul Oh gitu iya 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 Karena setiap Abang sekolah tuh Waktu mas pengacara Eh waktu mas Wartawan itu Iya Waktu bekerja sebagai Bekerja di media Saya juga Ngambil waktu-waktu sore Itu untuk kuliah Kuliah hukum Oh Saya ngambil kuliah hukum di Universitas Bung Karno Kuliah malam Oh gitu Saya pikir profesi ini cukup menjanjikan Jadi siapa tahu Ada jalan kan Kita coba merintis lewat pendidikan dulu Oh gitu Jadi abang membagi waktu tuh ya Ya bagi waktu Dari kerja sambil kuliah Jadi sore Sore saya selalu ambil waktu untuk kuliah Kepuliah hukum Kebetulan di sana juga Saya sering ketemu dengan teman-teman yang pengacara Oh Jadi Terinspirasi juga Oh gitu Jadi mereka itu memberi inspirasi Untuk 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 Kuliah lagi hukum Lalu Juga banyak Hal-hal Soal penegakan hukum yang saya pelajari Ketika saya menulis Banyak hal yang saya Saya temukan di sana Ada ketidakadilan Ada kesemenang-wenangan Ada korupsi Ada suap Ada banyak hal-hal di sana Jadi Saya Ini tertantang gitu loh Dengan dunia hukum kita ini Pada saat Tahun 2000-an Awal-awal itu 2007 2006 2007 2008 2009 Ke atas Itu Apa ya Bicara mafia hukum itu kan kuat sekali Pertanyaan Pertanyaan Yang mati yang akan datang Itu sama juga Mati juga Oh iya Jadi tidak ada bedanya Sama juga Kita pasti mati Oh iya Jadi bukan kematian Kita pikirkan Tapi hidup ini Apa yang harus kita lakukan Pertanyaan kita hidup ini Oh iya iya Kalau mati pasti semua orang pasti mati Oh iya 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 Pasti mati Kau tidur juga Kau memang Pertanyaan kau mau mati Kau bisa mati Pertanyaan itu Bagai Itu saya 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 Di kepung oleh preman Oleh preman oleh Ormas Di puncak Oh Saya dipaksa Supaya Punya Apa yang diinginkan oleh mereka Sebenarnya tidak Saya punya kepentingan Terhadap Klien saya Bukan kepada kalian Betul Klien saya benar Saya yakini Apa yang dilakukan itu benar Oh Tidakkan itu Sebenarnya bisa Dilanjut ke Radah hukum itu atau bang? Di Radah hukum Akhirnya saya lapor mereka dan jadi tersangka semua main-main sama pengacara ujung-ujungnya mereka kata, kok abang tega banget kok bisa sampai kami jadi tersangka kalian sih ngomong-ngomong baik nggak mau gitu sampai mereka pukul-pukul meja banding-banding meja saya sudah terserah kalau memang saya mati hari ini mungkin semua orang di seluruh dunia akan tahu bahwa saya mati karena saya membela kebenaran karena memang sekarang Indonesia itu udah ada mau ditemukan ini negara kita negara hukum nggak ada lagi yang main kekerasan jadi memang hukum itu harus ada di atas segalanya terlepas dia ada pengaruh dengan politik dengan yang lain, tapi ketika masuk ke rana hukum, hukum adalah hukum hukum harus berusaha untuk dibebaskan dari yang lain walaupun ada kasus yang ditangani sama abang ini itu kasus spiral bang wah apaan tuh pirang? dibokur gimana ini? ngilir-ngilir makanan dimakan ya? kita sedikit kasih flashback sedikit ya waktu itu ada ibu-ibu yang mencari suaminya masuk ke masjid masuk ke masjid bawa anjing bawa anjing ibu-ibu masuk ke masjid pakai sendal lalu bawa anjing viral tuh nah itu kan viral bang viral banget itu nggak boleh itu dosa besar itu kamu saya pihak ibu itu saya membela ibu itu apaan nggak takut? iya tuh pan nujuk dah kok takut? nggak takut biasa aja ada pengarang dari sana sih oh ngeri pengarang besar sekali polisi jaksa aja ditekan di demo tiap hari oh iya 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 terus abang ngatasin gimana tuh? nanti di pressure gitu kan pastikan itu juga ini apalagi membela ibu itu loh saya coba cerita kronologis ibu ini ya ibu ini pada tanggal 30 Juni ibu ini bawa anjing masuk masjid dia pakai sendal masuk masjid bawa dan anjing ribu di dalam masjid iya di dalam ini kan tidak boleh betul siapapun tidak boleh abang tau tapi kok dibela ya ini dia dia tau salah saya kan profesi ibarannya dokter kan ketika ada yang sakit kan dia harus diobati harus diluruskan meskipun orang salah Dia juga punya hak-hak kukul. Oh, karena sebenarnya kita dari luar, kita nggak tahu apa yang berjadi. Dan nambang langsung masuk ke dalam. Oh, iya, iya. Dia sentuhan di dalam. Jadi, yang Bapak lihat ini kan perbuatan dia. Iya, betul. Iya kan? Orang hanya melihat perbuatan dia. Dia perbuat sesuatu, oh itu, perbuatannya itu salah. Iya. Ya benar, perbuatannya itu salah. Tetapi, kenapa dia melakukan itu? Betul. Apa sih, sampai dia tuh bisa nekat? Bawa anjing, pakai sendal masuk ke dalam. Masuk akal suci, betul ya, ribu lagi. Kalau dari akal sehat kan benar nggak? Logis nggak orang begitu? Logis nggak. Nggak apa. Alu, sudah diakalah. Dan itu tidak mungkin. Orang beragama lain bawa anjing masuk pakai sendal, bawa anjing masuk ke dalam masjid. Itu kan tidak mungkin orang sehat melakukan itu. Iya, betul. Iya, iya. Tidak mungkin orang sehat, dia datang. Berarti ibu ini sakit tuh. Ibu ini sakit. Jadi dia, ibu ini menderita penyakit gangguan jiwa berat. Kalau dalam istilah kedokeran namanya schizofrenia paranoid. Schizofrenia. Schizofrenia. Ah, susah amat schizofrenia. Iya, namanya ribet. Dibet, tidak gue. Dibet, tidak bekesel. 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 Dibet. Pokoknya, orang gilaan. Iya, orang gilaan. Iya, orang gilaan. Iya, orang gilaan aja lah. Iya, iya. Jaman dulu atau keluarganya tidak mengurus dia dengan baik. Artinya dia ini sudah dipasun. Oh. Karena di mana-mana dia pasti ribut. Oh. Dia ribut di mana-mana. Ah, ah. Jadi ceritanya pada tanggal 30 itu, dia izin ke suaminya, dia mau pergi beli kue untuk ulang tahun anaknya. Oh. Ya, pakai mobil. Dia nanti minta mobilnya. Saya mau pergi. Kunci mobil mana? Saya mau pergi beli kue. Oh, kue juga. Ah. Itu, ulang tahun anaknya siang itu. Karena kuenya sudah dibeli. Bapaknya bilang, kue sudah dibeli. Tidak, saya mau beli lagi. Dia buka mobil. Buka pintu mobil. Dia buka. Anjinya langsung. Anjinya pintar. Masuk. Mikur. Itu. Mikur masuk ke dalam mobil. Oh. Mikur dia jalan. Dalam perjalanan, dia ketemu dengan mobil. Mobil. Yang di belakangnya tulis rombongan Besan Jonggol. Di pikiran dia langsung. Oh. Orang ini. Orang ini mau pergi menikah suami-suami saya. Oh. Ikut menikah suami saya. Sudah. Ada gangguan. Jadi ada gangguan. Padahal suaminya. Baru ketemu. 2 menit yang lalu. Itu ada di rumah. Itu 2 menit. 2 menit lagi. Ada di rumah. Ah. Jadi, dia langsung ikut mobil itu. Mobil itu. Itu jalan. Dan. Kebetulan di depan masjid itu. Ada mobil juga yang parkir. Rombongan. Orang Besan itu. Besan. Waduh. Makin kuat. Gugahan dia. Oh. Mereka pasti menikah istri saya. Suami saya. Ah. Mereka. Kamu bersukongkol ini. Mesti mau menikahkan suami saya. Datang kan. Naik. Dia langsung ngamuk. Mana suami saya. Masuk di dalam. Dia langsung buka itu. Karena ada. Ya membatas. Buka itu. Cari suami saya di mana. Buka itu. Buka itu. Buka itu. Buka itu. Oh. Ini juga bisa jadi pelajaran. Buat masyarakat nih. Bang ya. Biar. Masalah apa-apa. Jangan langsung main hakim sendiri. Iya. Betul. 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 Mungkin lah. Buka-buka. Buka. 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 Tapi sebenarnya. Saya cukup berterima kasih kepada umat muslimnya. Di Bogor. Sentuh. Khususnya. Mereka sebenarnya sadar hukum. Mereka tidak langsung main hakim. Ya. Pukul atau apa-apa. Langsung pada saat itu. Memang ribut. Setelah ribut. Ketika berkomunikasi. Banyak hal yang tidak masuk akal. Iya. Tidak masuk akal. Misalnya mereka suruh dia pulang. Dia bilang tidak. Saya tunggu paspor saya. Paspor saya belum ada. Saya tunggu paspor. Tidak nyambung. Iya. Lalu banyak. 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 Dialog yang tidak tidak nyambung. Tidak relevanlah. Tidak. Tidak nyambung. Dan. Ketika itu. Orang langsung. Ini kayaknya ada yang gak beres nih ibu. Artinya mereka berhubungan polisi. Biar polisi yang. Yang menangankan. Menangankan dia. Oh. Oh. Mereka pulang. Mereka pulang ke rumah. Sampai di rumah. Masa udah banyak. Oh. Oh. Masa udah banyak tuh. Udah berdatangan. Akibat viralnya itu. Video kan. Di situ kan udah banyak. Oh. Di masjid. Masa udah banyak. Ya. Di bawah pulang ke rumah. Setelah itu ya. Polisi bawa. Bawa ke. Ke pantor polisi lah. Ke kantor polisi. Ke Polres Bogor. Polres Bogor. Polres Bogor. Dia bisa di situ. Dia bisa ibu. Di BAP sementar. Langsung polisi. Menurut suaminya. Itu polisi langsung punya data kan. Ketik nama. Ibu namanya. Suset Margaret. Umur 52 tahun. Oh. Warga sentuh. Ketika. Ketika. Ketik nama itu langsung tahu. Dilihat. Rekam medis. Rekam medis. Keluar. Ibu ini. Sakitnya sudah dari tahun 2013. Sudah lama. 2013. Itu setiap bulan. Dia berobat. Cuma sakit. Tapi masalahnya. Ibu ini merasa bahwa dia tidak sakit. Oh. Obat. Orang tidak. Udah. Udah. Tapi dia merasa bahwa dia tidak sakit. Kasih obat. Dia tidak minum. Nah. Ketika dia tidak minum obat. Itu dia. Wow. Sakitnya itu. Kambung. Tapi kalau minum obat. Tenang dia ya. Oh. Membutuh penanganan khusus. Khusus. Membutuhkan. Membutuhkan perhatian yang lebih. Betul. 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 Udah dari Polres. Dikirim ke. Apa. Rumah Sakit Polri. Oh. Untuk dilakukan observasi. Orang ini benar sakit atau tidak. Oh bang. Oh iya iya iya. Kita ngobrol. Saya diet. Oh diet. Ya iya iya. Kita boleh ngobrol. Bicara banyak. Makanan enak ya bang. Ada ayam. Ada udang. Jangan ingat-ingat. Yang. Makan. Singkong bagi dua. Oh. Ceritanya waktu susah. Ya kan. Baru-baru aja pengencara katanya. Oh iya. Baru-baru menjadi pengajar. Iya. Masih. Belum banyak klien. Iya. Waktunya. Tidak sepertinya dibayangkan. Jangan bukan rahasia. Tidak sepertinya dibayangkan. Narasumber-narasumber gue. Yang gue wawancara dulu bro. Itulah hidup. Iya. Maksa harus makan singkong berdua katanya. Aduh. Singkong harus bagi dua. Oh. Ini ceritanya gimana tuh bang. Ada klien. Terus. Ceritanya dulu ibu ini. Masih ibu. Oh iya 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 iya. Ini ceritanya yang serius. Hmm. Bapak banget. Jadi ibu dibawa ke malam itu. Jam 90. Dan langsung dibawa ke rumah sakit poli. Itu dilakukan observasi selama empat hari. Hmm. Empat hari. Iya. Hasil observasi. Ibu ini mengalami gangguin jiwa berat. Schidofirnia. Ehm. Paranoi tadi. Ehm. Nah. Dan itu tertuang di dalam. Visum et repertum. Hmm. Surat visum itu jelas sekali. Secara detaili menjelaskan. Bahwa ibu ini. Hmm. Dalam kadang sakit ya. Sakit dan. Perbuatan yang dilakukan di masjid itu dipengaruhi. Oleh sakit yang diderita. Jadi ada hubungan sebab-akibat yang kuat sekali antara kita. Oh. Jadi perbuatan itu disebabkan oleh penyakit yang diderita. Nah. Setelah itu. Pernasar visum itu. Dokter dan ahli dari. Dari rumah sakit poli. Yang namanya ibu. Ibu Henny Riana. Dia juga hadir dalam. Kesaksiannya di. Di pengadilan. Keterangan. Memberi keterangan. Supaya ahli di pengadilan. Oh. Dia juga menjelaskan bahwa. Ibu ini sakit. Oh. Ibu ini penggunaan. Bangun jiwa berat. Oh. Dari rumah sakit poli. Ditirim ke rumah sakit. Masuk di Mahni Bogor. Rumah sakit jiwa di Bogor. Untuk dilakukan obname. Oh. Dia di obname dua bulan. Oh. Saya bayangkan. Dua bulan. Oh. Setelah dua bulan. Baru dinyatakan. Orang ini agak. Boleh bisa pulang. Oh. Ketika pulang. Dia langsung. Langsung. IP21 berkasnya. Hmm. Diproses. Sebenarnya ini kan orang sakit. Kenapa harus diproses. Ini kan jadi. Pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Karena selama. Selama. Ibu ini di rumah sakit. Ternyata. Ada tekanan-tekanan. Dari kontor kompong tertentu. Oh. Yang merasa bahwa. Ibu ini. Harus dihukum. Harus dihukum. Karena. Sudah. Menanggal pasal 156 A. Terkait dengan penaudahan agama. Nah. Dianggap hidup ini sehat. Nah. Setelah perawatan itu. Setelah dari rumah sakit. Maksudnya jadi. Setelah tanggal 30 kejadian itu. Sudah tekanan itu sudah. Terus. Masih berlangsung. Pokoknya. Enggak mau. Pokoknya dia emang harus di. Penjara ajar hukum gitu. Betul. Tapi tekanan-tahan itu. Buat abang. Seperti pengacara. Problem. Kayaknya nih. Iya. Akhirnya. Setelah P21. Itu harus ditahan. Saya minta. Supaya penanggungan penahanan. Akhirnya perkas itu. Diserahkan ke pengadilan. Kalau pertama yang saya pikir itu. Ya. Ini kalau. Ini polisi sudah ditekan. Gak bisa. Ditekan. Akhirnya. Polisi ikut. Kemauan penekan ini. Masyarakat. Lalu. Jaksa juga begitu. Sedang pertama. Sedang kedua. Itu demo tiap hari. Tiap kali sedang. Di pari lah. Aduh. Saya bilang kalau demo terus begini. Hakim tidak independen dong. Iya. Betul. Ini hakim tiap hari. Hakim pasti. Intervensi. Dan dia. Jadi. Jadi. Jadi repot ini. Jadi repot ini. Akhirnya saya dengan keluarga. Saya coba. Kita diskusi dengan keluarga. Dengan beberapa teman. Saya bilang. Ya. Sebaiknya kita. Coba. Datangin. Petinggian-petinggian. Organisasi musuhnya. Ada di Republik ini. Hmm. Untuk. Untuk. Supaya mereka yang bisa meyakini. Saya mau datang. Hanya mau beritahu mereka. Oh. Ibu ini sakit. Ya. 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 Saya datang ke NNNU. Saya ketemu ada beberapa orang di sana. Hmm. Saya menjelaskan. Mereka memahami itu. Betul. Hmm. 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 Mereka memahami. Orang ini sakit. Hmm. 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 saya coba menjelaskan, ya betul, dengan bukti-bukti yang ada mereka mengakui bahwa ibu ini sakit jadi kami juga membangun komunikasi dengan, saya ada teman saya, saya bisa bantu saya coba minta tolong untuk membangun komunikasi dengan FPI, dengan Muhammadiyah akhirnya kami coba membangun komunikasi itu kan, setelah kami membangun komunikasi itu sidang ketiga itu sudah tidak ada demo lagi, sampai di sidang terakhir itu tidak ada demo dan artinya masyarakat ini sadar bahwa orang ini sakit, mereka tahu orang ini sakit tapi karena perbuatannya yang memang salah, ya itu biar saja, hakim yang menentukan bahwa benar tidak orang ini sakit atau tidak dan saya pikir masyarakat terima gila hebatnya mbak, seorang pengacara itu tidak mentok kalau sudah ada jalan bentuk dia mikir caranya, pinggir mana lagi nih ya betul, betul, betul karena ibu ini juga juga melakukan hal itu, karena dia juga orang sakit, sakit, gimana ya masalahnya kan, gak segampangnya dia jadi pengacara betul, iya kita ngomong-ngomong bang, dia harus punya pilihan itu ibu juga, ibu pikir iya betul, 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 betul tapi bang ada yang bilang nih, ada yang bilang gini bang pengacara yang bagus adalah pengacara yang banyak duitnya bang nah, ada aja yang bilang bang hmm, kenapa? karena gini katanya kalau gak banyak duitnya, ntar hidupi sama klien, lawan kliennya nah, itu gimana itu bang saya, sebagian besar hidup saya, dari wartawan, dari pengecara 24 tahun ya, 25 tahun itu di pos bantuan hukum hmm terakhir saya menjadi ketua pos bantuan hukum di pengadilan negeri Cigino dari tahun 2000 tahun lalu ya tahun lalu ya 2019 ke 2020 Janari 2019 sampai Janari 2020 tapi sebelumnya saya, sebagian besar hidup saya itu ada yang diperlakukan jadi, sehari-hari saya mengurus perkara yang tidak ada uang hmm bagus tuh, begini gak hanya bentuk guluan iya bahkan saya saya kasih klien ketika datang ibu yang suaminya narkoba suaminya ditahan di sana jatuh ibu bawa dengan anak tidak punya pendapatan hidup sendiri sebatang karam mau pulang ibu juga bingung karena kan saya kasih uang saya sendiri untuk transport ya pulang hmm sering itu saya kasih hmm bahkan ada ibu yang depresi berat hmm saya tidak hadirannya sebagai seorang lawyer tetapi perang saya disitu sebagai seorang motivator bagaimana saya harus membangkitkan kembali gairah hidup dia hmm psikologi dia itu harus dibentuk kembali supaya dia bisa punya gairah hidup gairah hidup ya karena dia seperti sudah mati dalam hidup hmm hmm itu jadi setiap hari kerjaan saya memotivasi seorang kamu masih punya harapan untuk hidup hmm jadi hari-hari itu kerjaan saya memotivasi dia ibu itu bisa ibu itu punya potensi ah ibu itu punya kekuatan ibu masih punya anak empat orang itu kekuatan ibu itu pelan mereka dan itu paling ibu hanya butuh waktu empat tahun tiga tahun itu susah tapi entah mereka dewasa mereka kuliah mereka bekerja bekerja hidup itu akan berubah hmm dan puji Tuhan hmm pelan-pelan itu rasa percaya diri nongol karena dia itu udah udah habis hoplos habis hidup udah habis tapi pelan-pelan dia hidup dia gairah hidup itu nongol lagi dia merasa bahwa hmm dia ada hmm dia bisa akhirnya dia punya pekerjaan memulai lagi hidupnya normal dan sekarang sudah mulai baik hmm sudah mulai baik bang mungkin bisa kasih pesan buat ee penyusah sahabat media yang bahwa media lebih pentak lagi berada menyandari bahwa negara kita tuh negara hukum gitu jangan main main apa hakim sendiri ada apa-apa debak-debuk wah gak bagus itu masalah gak apa-apa langsung di piralin betul emang mungkin bisa dikasih becangan buat sahabat pekasih jadi kalau ada masalah jangan sampai kita ciptakan masalah baru hmm karena ada kecenderungan begitu ada masalah kita main hakim sendiri akhirnya muncul masalah baru ya jadi kalau dalam masalah-masalah kita harus hadir sebagai penenang harus menjadi orang yang berada sebagai penyeimbang ada penegak hukum bawalah ke sana kalau memang dia ada dia bersalah bersalah ada melakukan sebuah perbuatan suatu perbuatan yang dianggap merugikan orang lain atau perbuatan yang melenggar hukum kita ini negara hukum betul full check ada dimana-mana security ada dimana-mana penegak hukum ada dimana-mana sampaikan ke mereka bawalah mereka ke instansi-instansi seperti itu ke polsek misalnya itu kan lembaga instansi polisi yang paling keamanan yang paling dekat dengan dengan warga itu kan itu atau bawa ke kantor desa biarlah di sana diproses secara hukum karena nanti misalnya ada orang melakukan perbuatan hukum disitu kamu merasa bahwa itu salah misalnya pencuri topu kuliah itu juga kan yang jadi masalah buat kamu sendiri ada masalah jangan bikin masalah itu maksudnya betul jangan bikin masalah baru yang sebenarnya maksud kamu itu baik untuk maksud kamu baik tetapi kena salah penanganan akhirnya jadi masalah buat kamu nah begitu kalau yang intunya kalau bukan yang yang berbuat tuh kan repot begitu jadi benar-benar dia pas lewat orangnya mirip kan repot nah lu sana mau repot repot gak kenyang aja banyak ngomong ya makan labis laber aduh aduh baru cas gua udah dosi kan baru ngomong udah baru cas gua eh setuju di channel bekasipediat.tv selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati